hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya masih bersama channel I can learning ya Bagaimana kabarnya kalian semuanya semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar dimanapun kapanpun dengan siapapun dan dengan media apapun ya dalam hitung 5 semoga kalian subscribe channel ini ya 5 4 3 2 1 Oke semoga di subscribe ya Insyaallah channel ini bermanfaat dan senantiasa selalu update video-video tentang pelajaran matematika ya ini ada soal yang kelima ya soalnya tentang PGSL latihan soal ya PGSL diketahui gradient tertentu jadi ada soal seperti ini ini tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kwadrat plus y kwadrat min 2x plus 4y min 4 sama dengan nol ini lingkarannya ya tak sejak tapi sejajar persamaan garis singgung itu dia sejajar dengan 5x min 12y plus 15 gitu ya Oke untuk mengerjakan soal persamaan garis singgung lingkaran diketahui gradientnya tertentu ya gradientnya belum tahu ya kalau kita gede tentu itu ada rumus ya untuk yang yang pusatnya 0,0 ini rumus PGSnya PGSL nya gimana rumusnya PGSnya lah rumusnya Y sama dengan MX plus minus R akar satu plus m waduh m kwadrat terus kalau yang pusatnya eh apa ya pusatnya A,B gitu ya pusatnya H,K misalkan ya A,B deh apa-apa aku mau B nah berarti PGSL gimana ya gak sebenarnya Y nya sama X tinggal diapain dikurang masing-masing ini kan X nya ini berarti tinggal dikurangin apa X dikurangin A y nya dikurangin B ya jadinya Y kurang B sama dengan M nah X kurang A ya plus minus R akar belakangnya sama R akar satu plus m kwadrat kenapa plus minus ya karena ada dua ya Jadi kalau kalian tahu nih ini ada lingkaran ya kalau ada ada garis misalkan garisnya begini sret kemiringan seperti ini ini misalkan kita pakai warna apa ya misalkan warna biru warna biru ya birunya ini aja nah ini warna biru ini kemungkinan garis singgungnya dapat dibuat kalau ada garis kemiringan tertentu nih garisnya kayak gini nih kemiringan nah ini pasti ada dua satu ya disini sama satu lagi di bawah pastinya nggak bisa disini ya kalau itu membuka nyinggungnya set jadi kemungkinan ada dua makanya disini ada plus dan minus gitu ya oke ini ada soal seperti ini tentukan persamaan garis singgungnya kanan X kwadrat ditambah y kwadrat dan seterusnya rumusnya itu kenapa ada R ya rumusnya itu ada R nih ada R kita butuh R sama M jadi untuk menyelesaikan soal ini kita hanya butuh apa ini adalah M dan R ya M dan R serta apa serta biasanya kalau misalkan diketahui pusatnya berarti sama pusatnya pusat lingkaran aduh pusatnya ya ini pusat 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 lingkaran nah gitu jadi kalau ada soal seperti ini oke kita cari dulu M nya R nya sama pusatnya untuk M nya dulu deh mungkin ini kan kalau PGSL ini PGSL ini dia sejajar ya perhatikan kalimatnya nih PGL ini dia sejajar dengan garis 5X min 12Y plus 15 oke itu sejajar kalau sejajar coba perhatikan hubungannya kita pakai hubungannya hubungan hubungan antar antar antara dua garis ya ingat pada video sebelumnya pernah dijelaskan mengenai materi pendukung untuk mengerjakan soal-soal lingkaran ini yakni hubungan antara dua garis yakni ada gradien namanya sejajar kalau kedua garis sejajar maka gradiennya sama atau beda pemiringannya sama dong ya gradien sejajat sini aduh sejajar sejajar kalau misalkan tegak lulus ya lulus lagi tegak lurus ya tegak lurus berarti hubungannya gimana M1 dikali M2 ini hasilnya min 1 atau kalau begini biasanya M1 nya kalau diketahui A bagi B maka nanti M2 nya dia dibalik jadi B per A tapi minus itu cara cepetnya ya oke sekarang ini dia sejajar sejajar dengan ini ya 5x min 12 ya plus 15 berarti gimana gradiennya sama dong 5x min 12 ya plus 15 ini gradien satunya kita cari dulu berarti M1 nya berapa oke cara mencari gradien gimana mencari gradien rumusnya ya ah dibuat jadi y sama dengan MX y nya jadi jomblo ini udah jomblo belum belum ya jadi kita terus kayak gini men 12y yang lainnya kita pindahin ke kanan jadi men 5x min 15 biarinya jomblo kita bagi 12 set bagi min 12 ya dibagi min 2 dibagi min 12 set gitu ya jadinya y ini dibagi min 12 min 5 dibagi min 12 jadi 5 per 12x ini jadinya plus 15 per 12 ingat gradien itu yang nempel di X ini gradien jadi kita dapat nilai gradien satunya 5 per 12 jadi M1 nya 5 per 12 karena sejajar berarti otomatis kalau sejajar berarti M2 nya sama kita dapat M nya oke kita akan membutuhkan MR sama pusat Oke persamaan lingkaran apa di sini kita sekarang cari jari-jari sama pusatnya persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2x plus 4y min 4 sama dengan 0 kita mencari jari-jari sama pusat Oke pusatnya udah dapet belum rumus pusat itu apa min A per 2 min B per 2 ya apa itu apa itu B jadi kalau kalian tahu nih ada bentuk umumnya bentuk umum persamaan lingkaran itu kan bentuk umumnya gini X kuadrat ditambah Y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0 ini bentuk umum ini bentuk umum jadi ada A sama B nah berarti A nya disini berapa hanya disini min 2 berarti min dari min 2 per 2 koma min min B B nya berapa disini M4 4 per 2 nah jadi berapa tuh min 2 bagi 2 1 1 koma min pusatnya dapat jari-jari-jari nya sekarang Oke jari-jari nya atau R nya ya R nya rumus siapa akar dari seperempat dari A dikuadratin ditambah seperempat eh pengepukai kurung ya seperempat B dikuadratin dikurangin C C C lagi C ya terus gimana ya kerjain set akar dari seperempat hanya berapa aja disini min 2 set negatif to square plus seperempat B B nya berapa disini B B B B B B B nya empat ya empat kuadrat waduh salah nih empat kuadrat dikurangin C C nya berapa disini C nya min empat jadi harus pengekurung teti terus seperempat ini min 2 diketerin empat ya dibutkan dikali seperempat jadi satu ini enam belas 4 kuadrat dikali seperempat jadi M4 terus ditambah M4 berapa jadinya 1 tambah 4 tambah 4 9 akar 9 3 gitu ya kita dapat apa aja tadi M nya dapet udah pusatnya dapet terus jari-jari ingat kalau ini kan pusatnya di A,B nih pusatnya di A,B set A,B berarti pakai rumus yang ini ya set tapi pakai rumus yang yang mana yang Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat B nya berapa disini pusatnya tadi min 2 ya jadi kita tulis Y plus 2 sama dengan kenapa plus 2 ya karena min min 2 ya kan karena B nya min 2 ya jadi plus 2 jadi M M nya berapa tadi M nya itu 5 Pertukti M per 12 set 12 x min Anya 1 plus minus r nya berapa tadi 5x per 12 kuadrat 5 per 12 kuadrat Nah gitu jadi berapa nih jadi Y plus 2 sama dengan 5x per 12 min 5 per 12 plus minus ini kan jadi berapa nih 3 Ini kan 25 per 144 ya Boleh nggak nih diubah jadi 144 Per 144 Ditambah 25 Per 144 Sama ya Ini kan jadi 169 ya Y plus 2 semenengan 5 X per 12 Min 5 per 12 Plus minus 3 Nah ini jadinya 169 per 144 Do you know Square root of 169 Jadi berapa tuh Nah jadi 13 ya Nah ini jadinya 5 per 12 Plus minus ini 3 kali 13 per 12 Gitu ya Ini serak-serak-serak-serak Dikali 12 Jadi berapa Jadi 12 Y plus 24 Sama dengan 5 X Min 5 Min 5 minus Ini 39 ya 12 nya coret Kita pindahin ke kanan semua Biarena 5 X Min 12 Y Min 5 Tambah 2 Dikurang 2 Jadi min 29 Plus minus 39 Berarti kita dapat berapa nih Jadi ada 2 ya Yang plus sama yang minus Set Yang plus Yang minus Kalau yang plus jadi apa 5 X Min 12 Y Min 29 Ini pakai punya plus Min 39 Kalau yang ini Kita pakai minus 0 5 X Min 12 Y Min 29 Ini pakainya Minus 39 Jadi berapa 0 Sembilan 5 X Min 12 Y Ini jadi Min 29 Tambah 39 Jadi plus 10 Kalau yang ini Jadi berapa nih 5 X Min 12 Y Ini jadinya Min 68 Oke Itu jawabannya Gitu aja ya Gampang banget ya Kalau ngerti Oke Gitu aja Jangan lupa like Subscribe Dan di share Ke teman-teman yang lainnya Insya Allah bermanfaat Channel icon robinnya Terima kasih See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa